Bab 2266, Alam Jiwa 2 Jowin Chu menghirup udara dingin. Ada perbedaan besar antara Dewa Agung dan Dewa Suan, dan dia sangat jelas tentang hal ini. Saat dia belum memahami maksud pedang setingkat pedang Suan, dia bisa dengan mudah membunuh mereka yang berada di puncak tingkat Dewa Suan, apalagi mereka yang berada di tingkat Dewa Agung. Jika puncak Dewa Suan saat ini menghadapi Jowin Chu, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya sama sekali. Biksu di depannya berada di puncak tingkat Dewa Agung, bahkan sangat dekat dengan Kaisar Abadi. Dia mungkin setingkat dengan Yan. Jowin Chu menghirup udara dingin, hatinya dipenuhi keterkejutan. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tahu betul bahwa selama ia tidak sadarkan diri, Biksu ini mempunyai banyak kesempatan untuk menyingkirkannya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia masih berdiri di kejauhan dengan senyum di wajahnya, menatap dirinya sendiri. Ini benar-benar menarik. Biksu itu berkata sambil tersenyum, alam jiwaku, apalagi Dewa Suan, bahkan Dewa Agung biasa yang diselimuti oleh alam jiwaku mungkin tidak dapat bangun. Kamu benar-benar bangun, ini benar-benar menarik. Ini cukup menarik. Jing Fan berkata sambil tersenyum, kalau tidak, akan terlalu sia-sia jika aku membunuhmu dengan mudah. Jowin Chu terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Jing Fan. Biksu ini sungguh berbahaya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling. Ketika cahaya buku dao menyelimuti dirinya, tampaknya kekuatan domain Biksu itu tidak banyak berpengaruh padanya. Ketika domain itu tidak berpengaruh, maka dia masih mempunyai kesempatan, meskipun sangat kecil, dia harus mencoba. Dia perlahan-lahan menutup matanya, lalu membukanya lagi. Saat Jowin Chu membuka matanya, semua emosi negatifnya hilang sepenuhnya saat ini. Aku telah lolos dari tangan tiga kaisar, bagaimana mungkin aku bisa mati di sini? Jowin Chu menarik nafas dalam-dalam, dan saat berikutnya, dia menggerakkan kakinya. Langkah hantu. Ada sedikit senyum di mata Jing Fan. Melihat Jowin Chu bergegas mendekat, dia berkata dengan penuh minat, gerakan ini sangat menarik, tetapi jiwaku cukup kuat, dan aku akan menemukan gerakanmu. Sambil berbicara, dia menjentikan tangan kanannya dan seberkas cahaya langsung melesat keluar. Ia melesat melewati Jowin Chu, dan seberkas cahaya langsung keluar dari belakang Jowin Chu. Itu adalah tebasan pemakan jiwa yang disembunyikan oleh Jowin Chu. Pada saat ini, Jowin Chu juga tiba di depan Jing Fan dalam sekejap. Pada pedang tujuh pembunuh, benih abadi-benih abadi Hong Meng dan benih api abadi melonjak keluar hampir pada saat yang bersamaan. Kekuatan benih abadi peremajaan melonjak dalam tubuh Jowin Chu, mengisi kembali konsumsi Jowin Chu. Energi pedang merajalela di tubuh Jowin Chu, dan dia menebasnya dengan pedangnya. Pada saat ini, senyuman langsung muncul di wajah Jing Fan, dan kemudian lapisan cahaya keemasan samar muncul di atas tangannya, seolah-olah tubuhnya dilapisi dengan lapisan pasir emas pada saat ini. Dentang! Pedang Jowin Chu langsung jatuh. Terdengar suara seperti pertukaran senjata. Hem! Jowin Chu terkejut dan berkata, tubuh setengah dewa. Tingkat berikutnya dari tubuh Tian Suan adalah tubuh setengah dewa. Tubuh fisiknya sebanding dengan tubuh seorang dewa agung. Kamu cukup berpengetahuan. Biksu itu tersenyum dan berkata, kamu memang cukup menarik. Energi ini mirip dengan kekuatan Suan Huang, tetapi berbeda dari kekuatan Suan Huang. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya mengikuti jalan para dewa dan iblis yang telah hilang di zaman kuno. Jika kamu bisa menjadi abadi, itu akan sangat menakjubkan. Sayangnya, kamu harus mati di tanganku hari ini. Jing Fan terkekeh. Kamu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuhku. Teriak Jowin Chu, dan pedang panjangnya berputar. Pada saat berikutnya, ia menghunus pedangnya dengan kecepatan yang mencapai batasnya. Sambil menusukkan pedang panjangnya, ia menggeram, bahkan kaisar abadi tidak dapat menghentikanku, jadi kamu juga tidak dapat menghentikanku. Begitukah? Jing Fan terkekeh dan berkata, seranganmu sangat lemah dan tak berdaya. Apakah kamu meremehkanku, seorang biksu yang malang? Semua orang bilang kamu punya kekuatan bertarung seperti dewa agung, tapi sekarang tampaknya itu hanya sesederhana itu. Seranganmu masih setengah langkah lagi dari dewa agung. Katanya sambil tersenyum lagi. Dia tampaknya ingin menggunakan kata-kata untuk membuat Jowin Chu merasa putus asa. Namun ekspresi Jowin Chu sangat tenang, ini adalah sesuatu yang telah diduganya. Semua gerakannya adalah gerakan biasa dan tidak dapat mencapai level dewa agung. Dia sudah mengetahuinya sejak awal. Kecuali jika kultifasinya menembus level puncak dewa Suan, maka dia dapat dianggap sebagai salah satu dewa agung dalam hal kekuatan tempur. Tetapi pada saat ini, dia belum dapat mencapainya. Dan inilah efek yang diinginkan Jowin Chu. Yang diinginkannya adalah agar pihak lain meremehkannya. Semakin pihak lain meremehkannya, semakin besar peluangnya untuk lolos. Tunjukkan kepada kami kemampuanmu yang sebenarnya, gerakan yang sebanding dengan gerakan seorang dewa agung. Jing Fan berkata sambil tersenyum, misalnya, pedang retur milik Tabarak, aku sudah lama tidak melihatnya, biarkan aku melihatnya lagi. Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Jowin Chu meraung, dan dia langsung menjauhkan diri dari lawannya. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, terusan pasir. Roar. Energi pedang yang tak berujung mengalir menjauh. Melihat pemandangan ini, Jing Fan tersenyum dan berkata, pedang ini cukup menarik. Melawan seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah darimu, tidak ada yang bisa menahannya. Bagaimanapun, pedang ini memiliki benih abadi Hong Meng ditambah dengan benih api abadi. Namun, bagiku, pedang ini tidak berpengaruh sama sekali. segel dewa petir. Jowin Chu tidak menghiraukannya dan hanya berteriak pelan. Benih abadi Hong Meng langsung berubah menjadi pilar petir yang menakutkan, melesat ke arah depan. Diiringi gemuruh energi, kelima jari Jowin Chu tiba-tiba mencengkeram. Sepertinya kita akan mulai serius sekarang. Aku sangat menantikannya. Jing Fan tersenyum tipis. Melihat benih abadi Hong Meng yang mengalir ke arahnya, dia menangkupkan kedua tangannya, dan pada saat yang sama, kain kasa emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Roar. Terbang. Jowin Chu menggeram terus-menerus. Dalam sekejap, kilatan petir putih menyambar antara langit dan bumi. Matahari jatuh. Jowin Chu meraung lagi. Benih api abadi yang mengerikan membentuk matahari besar dan jatuh dari langit. Pada saat ini, Jowin Chu menggunakan semua gerakan dan mematikannya. Pada saat yang sama, satu demi satu pil api ilahi melesat keluar. Ada ribuan dari mereka, mengambang di langit. Bakar. Jowin Chu meraung. Di tengah serangan Jowin Chu, Jing Fan berdiri dengan tenang. Dia melihat pil api ilahi yang menyala di langit yang tampak seperti bintang dan berkata, formasi bintang meteorik. Sudah bertahun-tahun sejak Kaisar Ban menghilang. Mendengar nada menghinanya, Jowin Chu berkata dengan serius, serang. Saat berikutnya, pil api ilahi yang tak terhitung jumlahnya melesat turun bagaikan bintang. Bab 2267, kamu belum menyerah. Lihatlah semua pil itu meluncur turun. Mata biksu itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan dia berkata, wah, kamu rela berpisah dengannya. Jika kamu menjual ramuan ini, harganya pasti akan sangat mahal. Sejujurnya, Jowin Chu juga merasakan sakit di hatinya. Tetapi dia ingin melarikan diri dari tempat ini, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kalau ada yang mati di tempat ini, apa gunanya tinggal di sini? Bam! 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 Saat berikutnya, semua serangan tiba. Dalam sekejap, seluruh kota bintang gelap berguncang. Pada saat ini, Jowin Chu menggunakan semua gerakan pembunuhannya, dan setiap serangannya mencapai kekuatan Dewa Agung. Di bawah gelombang energi yang menakutkan, seluruh kota bintang gelap terus-menerus runtuh. Di tengah-tengah, semua tahanan langsung tenggelam oleh gelombang energi ledakan. Jowin Chu memegang pedang tujuh pembunuh di tangan kanannya, memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Wu Wang! Pada saat yang sama, jarum harta langit muncul dan membentuk garis. Pedang Wu Wang dan jarum harta langit langsung berubah menjadi dua sinar cahaya, juga melesat, dan melesat ke arah Jing Fan. Bam! Bam! Ledakan itu masih terdengar. Saat dia menggunakan semua gerakan mematikannya, energi dalam tubuh Jowin Chu menghilang dengan bebas. Pada saat yang sama, niat pedang emas tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah. Cek-cek, akhirnya keluar juga. Pedang retur. Suara Jing Fan terdengar dari tengah ledakan. Ketika Jowin Chu mendengar suara ini, hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia tahu betul bahwa hampir mustahil untuk menghadapi atau membunuh Jing Fan menggunakan jurus-jurus ini. Tapi Jowin Chu tidak punya pilihan. Retur. Saat berikutnya, dia mengayunkan pedangnya. Langkah hantu. Saat pedang itu ditebas, dia langsung bergerak. Dia mengambil langkah hantu dan dengan cepat bergerak ke arah luar kota bintang gelap. Ya, Jowin Chu berpikir terlalu jernih. Meskipun dia sekarang memiliki kekuatan bertarung seorang dewa agung, dia tahu betul bahwa dia bukanlah tandingan biksu ini. Biksu ini tampaknya ingin menguji kekuatannya, atau hanya memandang rendah dirinya. Yang ingin dilakukan Jowin Chu adalah memanfaatkan mentalitasnya dan menggunakan semua gerakan mematikannya untuk menundanya. Meskipun hanya beberapa detik, ia mungkin memiliki secerca harapan dengan mengandalkan langkah hantu, dan ini adalah satu-satunya harapannya. Dia berubah menjadi bayangan dan ingin menghilang di tempat itu juga dalam sekejap. Ku bilang, kamu tidak bisa kabur. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba keluar. Jowin Chu sedang berlari keluar ketika tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ia merasakan tekanan yang mengerikan langsung menyapu dirinya. Dia tiba-tiba berbalik. Dalam ledakan yang tak berujung itu, Jing Fan menyatukan kedua tangannya, dan cahaya keemasan membentuk tabir. Jurus mematikan Jowin Chu, bahkan pertahanan fisiknya, tidak dapat menghancurkannya. Inilah tubuh fisik sang dewa. Pada saat ini, di antara kedua alisnya, salah satu matanya perlahan terbuka, aura yang mengerikan langsung meledak keluar, dan cahaya merah darah muncul, membuat penjahat ini semakin terlihat seperti biksu iblis jahat. Tekanan ini membuat kulit kepala Jowin Chu hampir terbelah. Dia tidak berani menyerah untuk berlari, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Namun, pada saat ini, tekanan mengerikan muncul di atas kepala Jowin Chu. Tekanan mengerikan datang dari atas, dan Jowin Chu tidak dapat bergerak sejenak. Dia merasa ngeri. Saat berikutnya, dia merasakan ruangan di sekelilingnya runtuh. Dia mendongak. Sebuah tangan yang tampaknya tak berujung muncul dari udara tipis, diselimuti cahaya Buddha suci, dan ditekan ke arah Jowin Chu. Saat telapak tangan itu menekan, seluruh kota bintang gelap terus bergetar, dan ruangan yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap. Tidak bagus. Jowin Chu terkejut. Energi dalam tubuhnya mengalir deras menuju baju besi Dewa Petir. Syuh! Dia menggertakkan giginya. Perisai cahaya pada baju zirah Dewa Petir mampu menahan hantaman dari Dewa Agung. Perisai cahaya terbentuk seketika, dan Jowin Chu ingin melangkah dan terus pergi. Tetapi, dia mendapati anggota tubuhnya seolah berada di luar kendalinya. Di bawah tekanan seperti itu, mustahil baginya untuk mengambil tindakan. Apakah ini kekuatan teratas dari tiga alam? Jowin Chu menghirup udara dingin, dan pada saat yang sama, gelombang keputus asaan melonjak di dalam hatinya. Hufet! Pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul pada perisai cahaya di depannya. Saat retakan itu muncul, perisai cahaya di sekitarnya hancur. Roar! Energi yang mengerikan itu langsung menekan, darah muncrat dari mulut Jowin Chu, dan dia langsung terjatuh ke tanah. Bam! Saat telapak tangan itu jatuh, semua yang ada di sekitarnya terus runtuh. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Jowin Chu. Dia sudah menggunakan semua jurus pamungkasnya. Meski begitu, menghadapi biksu bodoh ini, dia tidak punya peluang untuk menang. Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Aku tidak bisa mati di sini. Jowin Chu tergeletak di tanah, darah terus mengalir. Ia merasa tubuhnya terus-menerus hancur, dan ia tampak diratakan oleh telapak tangan ini. Kekuatan benih abadi peremajaan melonjak, dan teknik 8-9 misterius dan teknik formula umur panjang berjalan dengan panik. Dia menahan nafas. Terobosan, menerobos ke puncak Dewa Suan, menerobos ke alam Dewa Agung, ini satu-satunya harapanku, satu-satunya harapanku. Jowin Chu terus berteriak dalam hatinya. Dunia batin di dalam tubuhnya bergejolak, dan jalan surgawi merah putih terus bergerak maju. Benar saja, kamu tidak mengecewakanku. Pada saat ini, suara Jing Fan terdengar, berkata, dengan serangan telapak tanganku ini, aku memperkirakan bahkan seorang ahli Dewa Agung tingkat menengah akan terluka parah. Kamu, seorang Dewa Suan tingkat akhir, sebenarnya tidak mati. Menarik, menarik. Aku sangat menyukai misi ini. Sambil berbicara, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju energi mengerikan di kejauhan, masih dengan kedua tangannya terkatuk rapat, seolah-olah dia tidak pernah menggerakkan tangannya. Menghadapi Jowin Chu yang memiliki semua jurus mematikan, dia tampak tenang. Sejujurnya, aku ingin mencoba kombinasi keterampilanmu tadi. Jing Fan tersenyum dan berkata, tetapi jika itu adalah Dewa Agung biasa di tahap awal, selama kamu memanfaatkan kesempatan dan menggunakan serangkaian keterampilan seperti itu, kamu mungkin akan lumpuh jika tidak mati. Kamu adalah seorang jenius yang benar-benar dapat menguasai dunia. Mungkin hanya tabarak saat itu yang dapat dibandingkan denganmu. Jing Fan tersenyum dan berkata, sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan. Dia berjalan ke arah Jowin Chu selangkah demi selangkah dari kejauhan, lalu tiba-tiba berkata dengan lembut, hei, kamu belum menyerah. Kalian masih ingin menerobos. J Majika